Menteri Keuangan yang tidak dalam agenda tiba-tiba bicaranya soal pinjaman siaga Nah, kalau itu udah dua indikatornya, dua indikator penting disitu gambaran berikutnya Lalu saya berpikir lagi, kenapa mesti gambarannya kelihatan mungkin kuat dan jelas seperti itu Yang paling menarik adalah, yang paling menarik dari semua cerita itu adalah Ketika kita lihat Dan ini saya tahu Istana Agar Ribut Ketika saya sebut terpilihnya Karen, Gita Wiryawan, Humayun Bossa, Omar S. Anwar Sebagai siknyal kepada Washington, bahwa Jakarta setuju melanjutkan mekanisme pasar pada ekonomi energi Jelas, jelas sekali Kalau begitu ceritanya, siap ditambah lagi dengan prosesan Budiona terpilih sebagai gubernur Bank Indonesia Artinya sudah ada empat indikator penting bahwa siapapun 2009, siapapun 2009, neoliberal ya dikata-kata kuncinya Nggak peduli Lalu kita-kita mau kemana? Saya bilang sama Mas Sugeng, saya bilang sama teman-teman saya di sebelah kanan ini Ya sudah, mari kita tetap bertahan Dan ini saya ulang pada seorang yang bernama JB Sumerlin Termasuk pada Emil Salim dan termasuk pada Dede Hatip Basri yang ngomong kantongi nasionalismumu itu Kalau Faisal ngomongnya lebih bagus, go to hell nationalism Walaupun dia ada di makamah, ada di mega institut Tetapi Faisal ngomongnya lebih cerdas dia Go to hell nationalism Saya bilang begini, oke lah kita terbatas saja sekarang Kita bina diri kita saja sekarang Karena pada hakikatnya kita tetap setia pada konstitusi Ini yang saya ingin mengatakan pada Mas Sugeng dan pada semua yang ada di sini Mari kita setia pada konstitusi kita Dan mari kita cinta pada rakyat kita Karena ternyata, karena ternyata dalam sejarah krisis sejak Oktober 2008 hingga hari ini Terjadi perdebatan sangat menarik di dunia Dan ini muncul dalam semua website ternama di dunia Pertama gerakan internasionalisme ke regionalisme Yang kedua gerakan regionalisme ke nasionalisme Poinnya adalah ternyata yang tidak ditulis oleh buku ini adalah Yang tidak ditulis buku ini adalah Belum ditulis buku ini adalah Perbandingan, siapa negara-negara yang dinyatakan oleh World Economic Forum Paling keren Indeks persaingannya Ternyata paling tinggi bailoutnya Paling tinggi kerugiannya Paling tinggi stimulus fiskalnya Dalam bahasa yang sederhana Sesungguhnya teriakan globalisasi yang dibawa oleh mereka Akhirnya membawa satu simpulan Mereka harus pulang ke kandang mereka sendiri Dan mereka harus teriak nasionalisme Dan nasionalisme mereka adalah support yang disebut oleh Obama To preserve and protect our constitution Mana Indonesia? Apakah preserve and protect our constitution? Jawaban diri kita Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu sekalian Jadi seperti tadi disampaikan Pak Setung dan kawan-kawan Sebenarnya pada bulan Oktober Pada saat terjadi krisis finansial dimulai Kebangkrutan di Amerika Kami sudah sampaikan bahwa Pemerintah semestinya menetapkan APBN 2009 Sebagai APBN krisis Mengapa? Karena kalau tidak Ini akan ada peluang besar Dari mereka yang berparadigma neoliberal Dan pro terhadap utang Akan gunakan peluang ini untuk melonjakan defisit Dan kemudian mendatangkan pinjaman-pinjaman baru Oleh karena itu Kami sampaikan Harusnya ini menjadi zero defisit Apa yang harus dilakukan? APBN 2009 Seperti disampaikan Pak Sugeng 1027 triliun Kalau kemudian kita tidak lakukan defisit Seperti sekarang ini Defisit dinaikkan sekarang menjadi 137 triliun Kenapa saya katakan Jangan lagi digunakan defisit Karena pembiayaannya akan menjadi sangat mahal Dan akan mengerangkeng kembali kebijakan ekonomi Indonesia Terbukti sekarang Terbukti sekarang Seolah-olah pemerintah terpaksa melakukan pinjaman Nah padahal kalau dari 1027 triliun Dilakukan reorientasi alokasi anggaran Sangat-sangat mungkin ini digunakan untuk stimulus ekonomi Karena apa? Pasal 23 Undang-undang dasar 45 Sudah menyebutkan APBN digunakan sebesar-besar untuk kesejahteraan rakyat Artinya Prioritaskan untuk tugas-tugas pemerintah Menjaga ketahanan pangannya Menjaga pendidikan dan sebagainya Artinya Tidak perlu melakukan tambahan defisit Nah sekarang terbukti Kita harus meminjam Di pasar finansial global akan menjadi sangat mahal Dan kalau kita menggunakan pinjaman-pinjaman Dari multilateral Maka akan banyak Policy Matrix yang diwajibkan kepada Indonesia Bapak-Ibu sekalian Pada beberapa minggu yang lalu Kami mempresentasikan Mengapa Indonesia sekarang ini terpuruk Ya Ada sebuah simposium di Kyoto Saya sampaikan Saya akan lihat Mengaperlihatkan kepada Anda sekalian Sejak kapan Indonesia memiliki ketergantungan pangan Sejak kapan Indonesia tidak mampu menciptakan lapangan kerja Ternyata di dalam LOI AMF Sangat jelas Seperti misalnya Performance dari pemerintah Untuk tiga bulan ke depan Dihitung dengan apakah melaksanakan satu Menghapus subsidi BBM Kemudian Membubarkan Bulog Hanya boleh mengurus beras Kemudian Meliberalisasi Pangan-pangan dan sebagainya Itu dilakukan di 98 Bagaimana mungkin dalam kondisi saat itu Kemudian pemerintah melakukan serangkaian kebijakan Yang ditanda tangani sebagai Ukuran performance pemerintah Karena apa? Pemerintah menggunakan pinjaman AMF Jadi Bapak Ibu sekalian Kalau sekarang ini kita mengundang kembali Sementara kerjasama atau LOI yang dilanjutkan dengan PPM Selama Hampir tujuh tahun Sudah melahirkan berbagai kebijakan-kebijakan ekonomi Kita bicara undang-undang migas Itu sudah ada di dalam Chapter kesekian LOI tahun sekian Kita membebaskan atau mengekspor rotan Seperti yang disampaikan oleh Pak Iman Sudah tertera pada LOI tahun 98 Jadi semua kebijakan ekonomi yang dilaksanakan Selama reformasi ini Betul-betul bukan kebijakan ekonomi pemerintah Betul-betul sudah ditetapkan di dalam Sebuah pertemuan CGI Ada di dalam Klausul-klausul kesepakatan dengan AMF Jadi Bapak Ibu sekalian memang Kalau ini kita tidak lakukan koreksi Kita sampaikan bahwa mari kita kembali Bahwa Indonesia memiliki sebuah referensi Di dalam mengelola ekonomi Dan di dalam mengelola ekonomi Di dalam undang-undang dasar 45 Tidak sekedar mengelola ekonomi Karena nanti bisa jadi yang diarah adalah efisiensi Atau pasar bebas Bukan itu Undang-undang dasar 45 Memiliki 6 pasal Yang keseluruhannya ini tidak boleh dipisah-pisah Pengelolaan 6 pasal tadi Akan menciptakan ini kekayaan negara Negara dikelola dengan cara seperti ini Dan digunakan untuk apa Yang pertama Pasal 23 Tentang penggunaan APBN Pasal 27 Tentang memberikan lapangan kerja dan penghidupan yang layak 28 Duk 31 Tentang pendidikan 33 Tentang ekonomi Dan 34 Tentang Pakir miskin Artinya Kalau kita memilah Ya Undang-undang dasar 45 itu Mengelola ekonomi di pasal berapa Kalau kita hanya melihat pasal 33 Maka seolah-olah Kita Pemerintah tidak punya tanggung jawab besar Kita boleh sumber daya alam dimiliki oleh asing Kita tidak perlu menguasai Tetapi cukup dengan asas manfaat Inilah diskusi saya Dengan beberapa teman-teman neoliberal Ya Di sebuah lembaga pemerintahan Jadi Ini kita harus koreksi Bapak Ibu sekalian Kalau kita masih meyakini Bahwa pasal 31 Negara diwajibkan Untuk memberikan pendidikan yang Terima kasih telah menonton!